Oke, baik Pak Tovan, kita bergeser ke isu strategis hari ini yaitu autopsi jenazah Brigadir J di Jambi. Komnas HAM juga mengirimkan tim ke Jambi untuk mengikuti proses autopsi ulang Brigadir J ini Pak. Nah, dari berbagai penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, apakah autopsi ulang hari ini Pak akan menjadi kunci utama nih Pak untuk memecahkan kasus kematian Brigadir J? Atau seperti apa posisi penting autopsi ulang hari ini, Pak Tovan? Jadi begini, kami itu mendapatkan informasi, ini yang dari Komnas ya, kami mendapatkan informasi keterangan dari keluarga, dari ayah, ibu, adiknya, tantenya, dan macam-macam yang melihat langsung jenazah ketika sudah diserahkan pada keluarga. Mereka punya fotonya, punya videonya. Kemudian kami perbandingkan dengan apa yang disampaikan oleh tim dokes dalam hal ini yang melakukan uji forensik itu. Nah, ada beberapa yang sudah terjawab. Itu harus diabaikan, misalnya kuku disabut. Tolongan keluarga juga nggak ada tentang kuku disabut. Dan dalam laporan forensik juga nggak ada itu. Jadi ini kita harus abaikan. Tapi kan ada beberapa lagi yang itu belum sinkron. Misalnya keluarga atau penasihat hukum masih meyakini ada beberapa luka-luka itu adalah akibat, bukan akibat peluru, tapi akibat tindakan yang lain. Sebut saja misalnya dugaan penisahan. Nah, sementara dari pihak forensik, berbeda. Menurut mereka ada beberapa luka-luka selain lubang peluru itu, itu disebabkan oleh pecahan peluru yang rekoset. Misalnya kena mata itu yang rekoset. Nah, ini kan berbeda pandangan. Jadi, ekskumasi yang tadi dilakukan itu, bagi kami, itu akan sangat bagus untuk mempinalisasi. Selain kami juga menggunakan pendapat ahli independen kami, yang kami mintai pendapatnya sebagai ahli, sebagai ekspert untuk menjelaskan data-data yang sudah kami kumpulkan ini. Tapi mohon maaf ya, kalau ahli independen kami memang kami nggak bisa publikasi, tapi adalah orang yang sangat terpercaya karena dia ahli dalam bidang forensik. Kenapa ini diperlukan? Untuk menjadi pembanding. Kami nggak bisa terima begitu saja. Bukan berarti tidak percaya, tidak menghormati dokter forensik yang sudah bekerja itu. Kita sangat menghormati mereka. Tapi untuk meyakinkan kami pada satu kesimpulan tertentu, kami juga perlu mendapatkan keterangan ahli independen kami. Terima kasih telah menonton!